Nah, di sebelah kanan itu, ini adalah gedung Finis, Universitas Negeri Makassar ya. Jadi, kalau Anda membuka Google search atau Bing search, gambar yang pertama kali biasanya gedung ini ya. Tunggu sebentar, di sekitar ini ada menara. Saya harus menghindari menara ini. Jadi, beginilah suasana kota Makassar. Di pagi hari ini sekitar jam sembilan. Cuaca cukup cerah. Nah, sementara di bawah ini adalah jalan Andi Pangerang Petarani. Yang akan menuju ke jalan Sultan Alauddin. Di sekitar jalan Andi Pangerang Petarani, ini ada beberapa hotel ya. Seperti yang satu ini. Arus dari arah sana itu adalah dari pertigaan jalan Sultan Alauddin. Kalau kita belok ke, apa, kendaraan berbelok ke kiri itu menuju ke Sultan Alauddin, lalu menuju ke Kabupaten Goa. Ini adalah, di bawah ini adalah jalan Sultan Alauddin. Yang akan menuju ke Kabupaten Goa. Gedung Pini sih. Jadi, Universitas Negeri Makassar ini dulunya adalah IKIP ya, IKIP. Institut Kegoran dan Ilmu Pendidikan. Lalu kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Makassar. Suasana kota Makassar di hari Sabtu. Jadi, arus lalu lintas itu lancar dan tidak ada kemacetan. Jadi, jalan Andi Pangerang Petarani, ini adalah salah satu jalan utama di kota Makassar yang menghubungkan dengan Kabupaten Goa. Nah, sementara di bawah ini adalah jalan tol, jambatan layang ya, jalan layang tol. Jalan tol ini menghubungkan jalan Andi Pangerang Petarani dengan tol Insinyur Sutami. Jadi, di sekitar jalan Andi Pangerang Petarani ini banyak sekali perkantoran dan kantor-kantor ada gedung BPK, ada bulok, ada kantor DPRD, kota Makassar. Selain itu ada banyak pertokohan juga. Nah, jalan tol ini tampaknya belum selesai ya, jadi kemungkinan akan ada sambungannya begitu ya. Apakah menuju ke Goa nanti atau berputar ke arah Pantai Losari, tampaknya rencana itu ada ya. Jalan tol ini cukup lengang juga sih. Di sebelahnya itu adalah hotel, teras kita. Kita di Boulevard. Dan lagi saya kelihatan. Nah, ini di bawah ini adalah Boulevard. Di jalan Boulevard Panakukang ini adalah lokasi bisnis dan perkantoran juga di kota Makassar. Di sebelah kira ini ada apartemen. Tingginya berapa itu ya? Nah, ke arah sana itu yang ada gedung tinggi di depan itu adalah mall Panakukang. Mall, 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 mall. Mall Panakukang. Jadi di kiri kanan jalan Boulevard. Ini terdapat banyak toko, gedung, perkantoran. Ya, maklumlah ini di tengah kota ini. Nah, lalu di bawah ini adalah jalan tol. Layang, jalan layang tol Bentarani. Nah, itu di sana kota Makassar. Inilah suasana kota Makassar. 2023. Di bawah ini adalah jalan Boulevard. Panakukang, kota Makassar ya. Untuk meneman dalam kota Makassar ya. Monumen Mandala itu untuk memperingati pembebasan kirian barat. Nah, ini di jalan Sudirman, kota Makassar. Oke, kita jalan-jalan. Di bawah ini ada hotel. Di sini jalan termasuk pusat-pusat kota Makassar ya. Sekitar jam setelah siang. Cuaca cukup cerah. Tapi suhu cenderung panas berkisar antara 30 sampai 31 derajat Celcius. Sebenarnya sih, suhu itu adalah suhu standar di kota Makassar ini. Nah, di sebelah kirinya adalah hotel No Hotel. Hotel No Hotel. Jadi, kalau terus ke sana ini, menuju ke lapangan Karebosi yang di sebelah kiri itu. Dan lanjut lagi ke sana adalah Pasar Sentral. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.